Silahkan Anda lihat semua hadith Nabi SAW tentang ziarah kubur. Kapan beliau sekali saja ketika ziarah kubur, entah itu kubur syuhada Uhud misalnya, atau kebaqi, atau ke yang lainnya, beliau SAW membaca salah satu ayat atau surat dalam Al-Quran. Tidak pernah terjadi. Beliau SAW tidak membaca Al-Fatihah, beliau SAW tidak membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq An-Nas, beliau SAW tidak membaca surat-surat yang lainnya. Bukan kita ke situ mengambil manfaat dari mayat. Jadi banyak dikatakan ziarah-ziarah yang bid'ah itu adalah datang ke kuburan untuk mengambil manfaat dari mayat. Padahal seharusnya sebaliknya mayat yang butuh bantuan kita kepada mereka. Adakah Rasulullah SAW pernah membacakan Al-Quran di mayat di kuburan? Ternyata kita tidak pernah mendapatkan hal itu. Tidak ternyata dilakukan oleh para sahabat Nabi kecuali dalam meriat-meriat yang lemah. Kawan, kamu teruskan baca Al-Quran di kubur. Dan ini disebutkan oleh Imam Syekhul Islam Ibn Qayyil Al-Jawziyah, Imam Salafi yang mentartib ajaran Ibn Taymiyah yang bergelar juga Syekhul Islam. Dua-duanya Imam Salafi. Bismillahirrahmanirrahim. Coba lihat cerita Imam Ahmad. Kisah Imam Ahmad, Imam Salaf, bukan Salafi. Salaf, Imam terdahulu. Salafi, Imam yang ingin ikut Imam-imam terdahulu. Bisa bedain ya? Salaf 300 tahun pertama, Salafi, Ulama setelah 300 tahun yang ingin ikut Ulama 300 tahun itu. Imam Ahmad wafat tahun 241 Hijriyah. Beliau, Radiallahu wa rahimahullah, suatu kali, mengantarkan jenazah dengan kawannya. Imam, saya ingat saya namanya Imam Al-Jawhar. Ibn Qudamah Al-Jawhar. Atau Ibn Qudamah saja. Itu ada di riwayat Al-Lalikai, Al-Ru'ah Ibn Qayyim, dan kitab-kitab yang lain. Sanatnya sahih. Disebutkan di situ, bahwa Imam Ahmad melihat ada orang buta lagi membaca Al-Quran di kubur. Apa kata Imam Ahmad? Eh, muhdath. Nah, udah kayak bahasa Indonesia kan? Hoi, bin'ah. Bahasa Arabnya, muh, muhdath. Kawannya ini, Imam Ibn Qudamah yang senior, itu tidak mau berdebat di kubur. Karena berdebat di kubur, itu melanggar adab. Di kubur kita ingat kematian. Nggak debat lagi. Debat-debat nanti. Ini masih banyak yang debat di kubur, ya. Bentak-bentak orang di kubur, karena cuma masalah sedikit, masalah kecil. Lupa kalau dia bakal mati. Setelah keluar dari pemakaman, di pintu makom itu, di pintu masuknya, Imam Ibn Qudamah ini, ngajak ngobrol. Nggak langsung jajak, entah salah ini. Coba lihat, Imam-imam dahsat ngomongnya. Kita jangan emosional, Pak. Apa kata kawan Imam Ahmad ini? Hei, Aba Abdillah. Hei, Bapaknya Abdullah. Bapak Abdullah. Imam Ahmad itu, julukannya Bapak Abdullah. Karena anaknya Abdullah. Apa pendapatmu riwayat, si fulan, si fulan, si fulan dari Ibn Omar? Oh, riwayatnya sahih. Boleh ditulis, boleh diriwayatkan. Wah, masuk dah. Apa kata kawannya ini? Aku mendengarkan si fulan yang kamu katakan baik itu, meruwayatkan dari si fulan yang kedua, dari Ibn Omar. Nah, kita ringkas aja. Bahwa Ibn Omar, nah, diceritai itu sebelum Ibn Omar, ulama' tabi'in, memerintahkan agar kalau dia mati, bacakan beberapa ayat. Dan, ulama' tabi'in ini mengatakan, aku mendengar Ibn Omar, berpesan juga begitu. Apa ayatnya? Surah Al-Fatihah, Alif Lami, sampai lima ayat, ayat kursi, amanah rasul, dan kul-kul-kul itu ya. Lalu, apa kata Imam Ahmad? Oh, ada riwayat begini. Iya. Akhirnya dia panggil itu orang buta, yang sedang mencari jalan keluar, dari maqom, dari tempat kuburan. Karena dia buta, belum nyampe-nyampe di luar. Ya. Imam Ahmad sudah sampai di luar, dia belum sampai di luar. Apa kata Imam Ahmad? Eh, kawan, kamu teruskan baca Quran di kubur. Dan ini disebutkan oleh Imam, Sheikhul Islam, Ibn Qayyim Al-Jawziyah, Imam Salafi, yang mentartib ajaran Ibn Thimiyah, yang bergelar juga Sheikhul Islam. Dua-duanya Imam Salafi. Saya sebutkan ini kepada kawan-kawan yang Salafi, dia gak percaya, karena saya yang ngomong. Karena Ar-Razi yang ngomong, tamatan Uwin, Ciputa. Karena Ar-Razi yang ngomong, tamat Uwin, Ciputan, Dharusunah, Urid, Ali Musafayaku. Gak layak soal gitu. Oh, disinilah, mereka tidak lagi mengikuti manhadnya, Imam Salafi Ibn Thimiyah. Imam Ibn Thimiyah. Apa kata beliau? Ta'riful, Rijal, ta'riful Rijal bilhaq, lalhaq birrijal. Kamu kalau ingin mengenal orang, jangan kenal orang itu siapa dia, tapi kebenaran apa yang dia bawa. Bismillahirrahmanirrahim. Hamidanillah, wa musallian ala Rasulullah, Sayyidina Muhammad Ibn Abdullah, Saudaraku yang berbahagia. Semoga antum semua senantiasa diberi kesehatan, diberi panjang umur, dan diberi kebahagiaan oleh Allah SWT, putera-puteri Anda, putera-puteri antum, dijadikan putera-puteri yang soleh. Salihah amin. Ya Rabbul Alamin. Saudaraku yang berbahagia, kita sering melihat saudara-saudara kita membaca Al-Quran di kuburan. Kalau kita datang ke Sunan Ampel, lebih pada malam Jumat, disitu banyak orang sekali baca Al-Quran di dekat Mbah Ampel. Di berbagai tempat juga demikian. Kami tanpa ingin memaksakan orang lain untuk senantiasa harus mengamalkan sebagaimana apa yang diamalkan oleh warga lusunnah wal jamaah di Indonesia ini. Tidak harus ikut kami, tetapi kami ingin memberikan penjabaran, penguatan, dalil bahwa apa yang dilakukan oleh warga lusunnah wal jamaah ini ada dasar, ada landasan, sehingga kita tidak boleh menyalahkan apa yang telah dilakukan oleh warga lusunnah wal jamaah dalam hal ini adalah ziarah kubur atau membaca Al-Quran di kuburan. Landasan pertama adalah sebagaimana di dalam kitab Al-Om Jus 1 halaman 322 disitu disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu bersabda saya senang jika dibacakan Al-Quran di dekat kubur dan doa untuk mayid dan tidak ada doa tertentu waktunya dalam masalah ini. jadi Nabi itu senang kalau ada orang baca Al-Quran di dekat mayid dan tidak ada masalah waktu-waktu tertentu yang mewajibkan seorang untuk berdoa di kuburan. Yang jelas secara prinsip senang Nabi itu. di dalam syarah An-Nawwi Imam Muslim Jus 1 halaman 473 mendanggapi hadis di atas wa stahhabbala ulama' kira'at Al-Quran inda Al-Qabr para ulama' mensunnahkan membaca Al-Quran di kuburan lihat al-hadis karena hadis yang telah dituangkan di dalam kitab Al-Um itu menunjukkan kebolehan kesunnahan bahkan tentang membaca Al-Quran di kuburan li'annahu idha kana yurja'at takhfif bitasbih al-jarid fa'bitilawatil Qur'an awla karena ketika mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diringankan siksaannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala lawan dengan pelepah kurma saja itu bisa meringankan terhadap siksa orang-orang yang ada di alam kubur bagaimana dengan orang yang membaca Al-Quran bi'tasbih al-jarid fatilawatul Qur'an awla jadi orang yang melepah kurma melepah kurma dengan apa dengan tasbihnya pelepah kurma diharapkan dapat meringankan siksa maka bagaimana dengan orang yang baca Al-Quran Masya Allah artinya apa bahwa membaca Al-Quran di kuburan itu sesuatu yang sunnah menurut pandangan para ulama al-sunnah wal-jama'ah oleh karenanya ke saudaraku yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa membaca Al-Quran atau ihda'us sawab memberikan pahala kepada ahli kubur itu hukumnya adalah dalam suatu hadis yang lain Muhammad didatangi oleh seorang sahabat sahabat itu tanya Ya Rasulullah ibuku wafat aku bertasbih aku bersedekah aku berdoa untuk ibuku yang sudah wafat itu apakah sampai pahalanya Nabi menjawab itu sampai saudaraku yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala inilah realitas dalil terkait dengan kebolehan membaca Al-Quran pahalanya dibandingkan kepada ahli kubur kalau ada orang yang tidak mau ya silahkan tetapi yang paling penting adalah sekali lagi saya mengajak kepada anda silahkan anda tidak ziarah kubur tidak masalah tetapi jangan sampai sakiti perasaan orang yang senantiasa ziarah kubur membaca Al-Quran di kesemuran begitu pun demikian orang yang meyakini bahwa ziarah kubur itu adalah sunnah tentu kami tidak harus memaksa orang yang lain yang mengatakan tidak sunnah untuk beranggapan bahwa ziarah kubur adalah sunnah karena kita tidak boleh membaksa yang paling penting adalah saling menghargai antara satu dengan yang yang lainnya jadi era modern ini saudaraku yang berbahagia perbedaan itu adalah keniscayaan tidak mungkin semuanya itu sama orang sepasang suami istri aja sudah berbeda kadang beda pandangan suami ke barat istri ke timur atau sebaliknya apalagi dalam urusan paham tapi yang paling penting adalah bukan perbedaan itu sendiri tapi bagi menyikapi merespon perbedaan itu dengan penuh kebijaksanaan sehingga kita kembali menyegarkan apa yang disampaikan apa yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang beriman itu bersaudara perbaiki hubungan persaudara antara kalian kita tidak boleh cerai berai kita harus berpegang teku kepada tali Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin bercerai tidak mungkin bercerai berai kalau kita saling menghargai tetapi perceraian cerai berai permusuhan bahkan itu terjadi mana karena kita tidak bisa saling menghargai antara satu dengan yang lain mudah-mudahan mencerahkan kepada kita semua dan insya Allah semakin lama anda semua semakin memaklumi tentang perbedaan antara pemikir-pemikir perbedaan antara ulama ma'adhad